Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan Sultan Raihan Channel Disini saya akan membahas Mampaat-mampaat Dari Jik Cetak Foto Digital Jadi Jik Cetak Foto Digital ini Sangat bermanfaat Untuk Para pengusaha cetak foto Jadi untuk Meningkatkan produktivitas Dalam percetakan ya Yang berikutnya juga Orang yang baru Memulai buka usaha cetak foto Jadi gak usah pusing-pusing Gimana cara mencetaknya Nah dengan adanya Jik Cetak Foto ini Teman-teman Akan lebih mudah dan akan lebih Produktif dalam bekerja Oke disini saya akan membahas mengenai Pass Foto ya Mengenai Pass Foto ukuran apa aja Cara cetak foto 3 menit bisa jadi Oke yang pertama Disini teman-teman Disini teman-teman Disini teman-teman di dashboard komputer Kalau teman-teman sudah memiliki Sini nya Jadi ukuran Foto ini Disimpan dulu Di D atau di desktop ya Kemudian baru kita buka Setelah kita buka Ada tampilan seperti ini Nah disini saya akan membahas Mengenai ukuran-ukuran foto Yang mengenai Pass Foto Dari mulai ukuran 2x3 3x4 4x6 6x9 Dan plus yang kombinasi Oke contohnya Mengenai ini ada Mengenai 2x3 ya Mungkin teman-teman sudah tahu Mengenai Yang ukuran 2x3 Kita besarkan Ini ya ukuran 2x3 Ini kertasnya sudah disetting Besarnya Sebesar Ukuran A4 kali ya Jadi settingannya Saya sudah Kertasnya ukuran A4 Jadi kalau teman-teman Mau cetak ukuran 2x3 Ini Jiknya Teman-teman Mau nyetaknya Ukuran 3x4 Yang ini Ya Dan teman-teman Mau cetak ukuran 4x6 Pakai jiknya yang ini Contohnya Contohnya yang ini ya 4x6 ya Kalau memang Apa fotonya Sudah ada Ini contohnya ya Fotonya ya Tinggal tarik aja Sini Nah tinggal tarik tuh 4x6 Kalau di saya Untuk cetak ukuran Apa aja 2x3 3x4 4x6 Itu minimal 4 ya Jadi untuk menghemat Biaya proses kerja ya Untuk menghemat Apa Kertas ya Jadi Bisa lebih cepat Ini Satu lemar aja segini Kalau di saya Harga 4x6 Segini nih Satu lemar gini Saya hargain 14.000 Gak tau deh Teman-teman ya Kalau harga satuannya Saya hargain 750 ya Jadi Satu foto ini 750 Nah ini Tinggal di edit Pakai auto Lebih kurang lagi Warnanya Saya lebih cenderung Ke ini ya Untuk Nerangin Sama Lebih terang Ya Kalau mungkin teman-teman Ada yang ini Rotit juga bisa Bisa diputer Tapi kan pas Kotok Kita kan ukurannya Ke atas ya Jadi Portrait ya Kita klik dulu disini Edit Termasuk Ini Wah terlalu tinggi Misalnya Oh tinggal kita Crop aja Cet crop Sambil pencet Sip ya Maju Gak apa-apa Tinggal geser-geser aja Mungkin biar lebih Jadi ini langsung ya Langsung berubah semuanya Jadi Semua ukurannya langsung Tuh Semuanya langsung berubah Inilah kemudahannya Dari Cetak foto Apa Jig ini ya Dari Jig Cetak foto digital ini Oke ini tinggal print aja Udah seperti biasa Print Pilih printer yang mana Kalau teman-teman Pakai Epson Ya Epson Kalau mau pakai Canon Pakai Canon Pakai SP Ya SP Ya terserah Yang penting Kalau rekomendasi dari saya Pakai Epson Yang terutama Untuk foto itu Yang 6 warna Oke Nah disini ada namanya 2x3 Plus nama 3x4 Plus nama 4x6 Plus nama Contohnya seperti ini 4x6 Plus nama Jadi manfaatnya kan Kadang-kadang Dari Permintaan dari customer Jadi ini fotonya nih Fotonya nih Langsung di bawahnya ini Dikasih nama gitu Disini kasih nama Misalnya SMA N 50 Jakarta Gitu Ya seperti itulah Kita tinggal bikin lagi Di apa Maaf ini gak ada contohnya Untuk textnya Jadi tinggal masuk-masukin aja Textnya bikin lagi Tinggal masuk-masukin aja Kesini Jadi textnya bentuk jpeg Jpeg juga ya Gitu udah tinggal print Nah ini Nah kadang-kadang customer kan Ada yang mintanya Cetaknya Ukuran Ah saya pengen Cetaknya 2x3 Sama 3x4 Nah disini Atau 3x4 Sama 4x6 Nah ini Begitu pokoknya ukurannya Campur-campur gitu Nah ada yang Repot Mungkinnya Oh 2x3 Sama 3x4 Nah disini juga saya siapkan Ukurannya 3x4 Sama 3x4 2x3 Sama 3x4 Udah saya siapkan Nah contohnya seperti ini Ini ya Nah ini misalnya Ini 2x3 Sama 3x4 Oh saya Misalnya ada permintaan Oh saya pinginnya 3x4 nya 6 Nah ini kan ukur 3x4 Tinggal ini aja ya Tinggal di klik Setelah ini Diklik dulu Sambil mencet shift Dikopy Dipatch Geser Sangat mudah Jadi untuk Menduplikatnya Juga sangat mudah ya Oh Terus Misalnya juga 2x3 nya Pingin 8 Tinggal ini aja Sambil mencet shift Copy Paste Sangat mudah sekali Maka jik ini Sangat bermanfaat sekali ya Buat teman-teman Yang Lagi sangat Lagi usaha cetak Fotonya Dan juga teman-teman Yang lagi belajar Yang buka usaha Cetak foto Ini sangat bermanfaat sekali Oh Seperti ini Jadi berapa aja Bisa gitu Nah ini tapi Ini jik dasarnya Tial kita tambah-tambah sendiri aja Oke Nah ini Yang 2x3 sama 3x4 Mungkin dari customer juga Permintanya ada juga yang lain Contohnya 3x4 4x6 Gitu ya Terus sebaliknya Nah ini udah ada Tapi makanya saya Saranin Minimal perukuran itu 4 ya Jadi Kalau Di saya 3x4 itu harganya 500 Maka Cuma nyetak 1 Kan nanggung gitu Makanya saya Arahin ke Minimal 4 Nah saya menyataknya Misalnya 3x4 nya 6 4x6 nya 6 Tinggal sama Seperti tadi ya Klik dulu Sini Langsung desain Cet Sambil mencet Control ya Sambil mencet Control ya Lalu Copy Paste Sudah Tergantung permintaannya Tapi yang pasti Minimalnya 4 Untuk Menghemat ya Menghemat kerja kita Juga menghemat kertas Langsung edit Jangan lupa Sambil mencet Sambil tekan Shift Sambil kita tekan Busar kesel kemana ya Kayak gitu Udah tinggal print Nah ini manfaatnya Untuk Proses Mencetak Fotoan Di pas foto Ukuran pas foto Ya tapi Banyakan yang kombinasi ya Jadi paket yang kombinasi ini Jadi ukuran 2x3 3x4 4x6 Itu lengkap semua Ya ini saya udah Buatin paketnya Nah ini Ukurannya Mix ya Campuran ya Antara 2x3 3x4 4x6 Yang udah saya buatkan Videonya ya Ukuran ini paket Yang ini yang paling banyak Di Di Apa Di Gunakan Jadi Lata-lata customer Mintanya lengkap Semuanya Ya lengkap ya Minimal kan 4x4 Semua Bayi ukuran Nah Ini Nah ini Misalnya kan Ini kan udah Jik-jikin semua Oh ini jiknya Mulih tambah lagi ya Kayak support tadi Ini masih bisa Satu lagi ya Ini Pencet control Copy Paste Jadi dalam satu Kertas ini Bisa Nah ini harus ke atas Sedikit Jadi kalau mau bisa Tiga emang agak Nge-press ya Kita harus pintar-pintar Ngegeser-gesernya dulu ya Ini Ini naikin lagi Jadi satu lemarnya Bisa Empat Jadi Lumayan keuntungannya ya Satu lemar aja Tuh Emang agak nge-press ini ya Tuh Ini loh tinggal Masuk-masukin aja Jadi misalnya Ada Dua customer Dua customer Cetakannya sama Gitu Kasih aja Yang lainnya Misalnya Di add image ya Add image Misalnya ada foto Yang lain gitu ya Misalnya ada foto Yang ini ya Ada nyetak juga ya Misalnya ukuran Dua kali tiga Tiga kali empat Tiga kali empat Tiga kali enam Gitu Ini kan contoh Misalnya aja ya Pake foto ini Nah jadi bisa Berbarangan Gitu Nyetaknya Jadi gak Arus satu-satu Langsung Jadi untuk menghemat Nah ini kan karena Agak lebar Jadi edit dulu Langsung di crop ya Nah ini kita cerahin dulu Pake auto dulu Agak terang Langsung Level kita naikin Ini yang afternya ya Ini yang beforenya Bukan lebih terang dia Nah Langsung Di crop Jangan lupa ya Kalau emang seperti ini Langsung di crop aja Jangan Kalau dalam Proses crop Jangan lupa ya Jadi proses Wajah itu harus Di posisi center ya Jangan nge crop Gini ya Atau jangan gini Kita posisi Senternya di Di wajah Oke Jadi semuanya Berubah semuanya Tuh Oke Sangat mudah sekali Gitu Jadi manfaat Ini Sangat bermanfaat Sekali ya Untuk teman-teman Yang Usaha cetak Foto Yang selama ini Mungkin Dalam proses Pencetakannya Menggunakan Photoshop Atau juga teman-teman Yang baru belajar Yang mau Buka usaha Cetak foto Ya ini Jik ini Sangat bermanfaat Gitu Jadi gak repot-repot Dan gak memerlukan Waktu yang lama Dalam proses pencetakannya Cukup 3 menit Juga jadi Ini ada tambahannya ya 6x9 6x9 Ini Ini agak jarang sih 6x9 Itu aja teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat Ini tutorial saya Mengenai Ukuran Pas foto 2x3 3x4 4x6 Dan ukuran kombinasi ya Jadi By semua ukuran Dan ada juga Ukuran yang campuran Gitu Permintaan dari customer Oke Mudah-mudahan bermanfaat Kalau ada yang Minat dengan jik ini Bisa hubungi WA Ke saya Oke Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sukses Sub indo by broth3rmax